Kacau, DPRD kota Tasikmalaya diduga teriak minta risik dibebaskan Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Bagi anda yang subscribe channel TV Jurnal Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Di media sosial ada sebuah video yang sedang viral Yang memperlihatkan pimpinan DPRD kota Tasikmalaya Menuntut Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Agar membebaskan risik Tidak jelas kapan video itu diambil Tapi video ini dibagikan oleh seorang netizen kemarin Setelah saya cari-cari beritanya Ada berita serupa di media lain Mungkin ini yang menjadi penyebabnya Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya atau Al Mumtas Melakukan audiensi dengan DPRD kota Tasikmalaya Mereka membahas soal tuntutan 6 tahun penjara Yang diberikan JPU terkait kasus tes swab Hasilnya Al Mumtas dan DPRD kota Tasikmalaya Sepakat menyatakan bebaskan Habib Muhammad Risik Sihab Dari tuntutan tersebut Al Mumtas juga menyatakan beberapa poin sikap tersebut Yang pertama adalah 6 protes keras atas tuntutan terhadap risik Mereka menduga kuat tuntutan syarat dengan kepentingan politik penguasa Atau kelompok tertentu Yang kedua Mereka menilai tuntutan 6 tahun penjara sangat tidak rasional JPU menyalai prosedur peradilan Tidak mengindahkan fakta-fakta yang disampaikan selama persidangan Dan tidak berusaha sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum secara adil dan proporsional Yang ketiga Dakwaan JPU soal penyebaran COVID-19 di wilayah kota Bogor Hanya semata risik merupakan hal berlebihan Tidak fair dan tidak valid Yang keempat Al Mumtas menitipkan aspirasi kepada DPRD RI Melalui DPRD kota Tasikmalaya Agar penegak hukum menghentikan kriminalisasi risik Dan segera membebaskan dan mengembalikan nama baiknya Yang kelima Al Mumtas mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan warga negara NKRI Untuk bersuara melakukan pembelaan terhadap siapa saja yang mendapatkan perlakuan tidak adil di negeri ini Demi terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah dari sini Wakil ketua DPRD kota Tasik didampingi ketua komisi 4 Anggota komisi 4 dan anggota komisi 4 lainnya memberikan ketegasan Terkait tuntutan Al Mumtas tersebut Kami atas nama pimpinan lembaga DPRD kota Tasikmalaya Menyatakan dan menuntut Agar Kiai Haji Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Siap LCMA DPMSS Dibebaskan tanpa syarat Kata salah satunya Bingung gak? Ya bingung lah Kok anggota DPRD urus beginian? Apakah Murni mau cari sensasi? Atau karena takut dengan tekanan masa dari pendukung risik? Apapun alasannya Tetap ngawur kalau anggota DPRD sampai membuat deklarasi menuntut pembebasan risik Apalagi pakai embel-embel tanpa syarat DPRD-nya aja kayak gini Gak ngerti proses hukum suram banget nih Tasik Kata salah satu netizen Saya bingung sama orang-orang ini Selain karena dia anggota DPRD juga seorang muslim Dimana jelas kita diajarkan untuk berlaku adil Menerapkan hukum kepada siapapun jika terbukti salah Kata netizen lain Begitulah kalau sebuah hal ngawur dianggap wajar dan dibela sedemikian rupa Padahal kita tahu Anggota DPRD adalah orang terpilih Wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat di daerah Untuk mewakili suara mereka Tapi yang terjadi disini kok malah lucu? Kok jadi bela risik? Ini anggota wakil rakyat atau wakil risik? Berapa banyak rakyat yang mendukung risik dan berapa banyak yang menolak hal ini? Tentu kita sudah tahu jawabannya Tapi lucunya Yang kita lihat disini adalah sekelompok orang yang merasa seperti takut ditekan oleh sekelompok kecil orang yang arogan Dan memaksakan kehendaknya gara-gara junjungannya ditahan Jadinya miris Mereka harusnya tahu Kalau semua ini harus diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku di negara ini Bukan serta-merta meminta agar risik dibebaskan Ini negara hukum Bukan negara yang berlentaskan tuntutan ngawur gerombolan tak tahu diri Sudah tahu soal gerombolan pendemo yang menggeruduk balai kota Bogor? Mereka memaksa masuk sampai terjadi kericuhan Tuntutannya sama Ingin junjungannya dibebaskan Tak terbayang kalau kelompok ini berkuasa di negeri ini Bisa rusak negara ini karena cenderung seenak jidat meminta tuntutan dan suka main otot Mereka seolah tidak mau jalani proses hukum Negara ini memang dalam mimpi mereka adalah milik mereka sendiri Perilakunya sama, tuntutan sama, egonya sama Dan ada anggota DPRD yang memfasilitasi hal seperti ini Memaklumi tuntutan mereka Sungguh sebuah hal yang tidak terbayangkan Bagaimana menurut Anda? Silahkan klik tombol kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Mek MD semprot demokrat dan reaksi bijak Jokowi Soal pasal penghinaan prasian Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo, Assalamualaikum Berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Partai Demokrat mungkin sedang ingin cari muka dan cari sensasi Mungkin ada kaitannya dengan melejutkan AHY Agar dapat celah untuk ikut Pilpres 2024 Partai sendiri saja banyak masalah Dan belum tentu berkualitas Tapi terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain Akun Partai Demokrat menuliskan sebuah cuitan Dimana Mahfud MD menghapus pasal penghinaan presiden Ketika memimpin Mahkamah Konstitusi Kemudian Mahfud balas balik Agak ngawur Penghapusan pasal penghinaan kepada presiden Dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK Saya jadi Hakim MK April 2008 Sebelum saya jadi Menko RK UHP Sudah disetujui oleh DPR Tapi September 2019 Pengesahannya ditunda di DPR Karena sekarang di DPR Ya coret saja pasal itu Anda punya orang dan fraksi di DPR Kata Mahfud MD Mahfud MD penyebut isi RK UHP Digarap lagi pada era SBY Menkumhan saat itu Hamid Awaludin dan seterusnya Saat itu Mahfud MD masih anggota DPR Menkumhan memberitahu ke DPR Bahwa pemerintah akan ajukan RK UHP baru Ketua tim adalah Profesor Muladi Yang bekerja di bawah pemerintahan SBY Sejarahnya baru lewat Kata Mahfud Inilah yang disebut dengan munafik pura-pura tidak tahu keburukan diri sendiri Lalu dengan mudahnya mencaci keburukan orang lain Dulu juga pernah saat Demokrat memamerkan ekonomi meroket era SBY Yang kemudian dibandingkan dengan kondisi ekonomi era Jokowi Iya benar Pertumbuhan ekonomi era SBY lebih tinggi Tapi cuma sedikit Tapi kondisi ekonomi global saat itu juga sedang bagus-bagusnya Bahkan kalau dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara lain Pertumbuhan ekonomi Indonesia Biasa-biasa saja Belum lagi level inflasi yang sangat tinggi Kesimpulannya Sama aja sih Demokrat lebih baik urus partai sendiri aja deh Tak usah ikut menyerang sesuatu yang kalau ditelusuri di masa lalu Malah jadi menelanjangi diri sendiri Urus saja AHY Poles dengan baik agar menjelang 2024 nanti Sudah menjadi sosok yang pantas dipilih Bikin pencitraan yang heboh Kalau bisa yang lebay Biar fantastis gitu loh Kalau mau menyerang seseorang Pikirkan dulu apakah itu bakal backfire Atau tidak Jangan menyerang karena terlalu bernafsu Atau ingin cari perhatian Biar bilang keren Ujung-ujungnya malu sendiri di pojokan Mahfud kemudian mengungkapkan sikap Jokowi Soal pasal penghinaan presiden Pasal ini sebenarnya menimbulkan pro dan kontra Meski tidak seru seundang-undang omnibus law Saya sendiri juga sudah menuliskan opini saya Mengenai ini di artikel sebelumnya Check it out Mau tahu apa pendapat Jokowi soal pasal penghinaan presiden? Jokowi menyebut terserah pembahasan di legislatif saja Serta apa yang terbaik bagi negara Sebelum jadi menko Dan ada polemik Perlu tidaknya pasal penghinaan kepada presiden masuk ke UHP Saya menanyakan sikap Pak Jokowi Jawabnya Terserah legislatif Mana yang bermanfaat bagi negara Kalau bagi saya pribadi masuk atau tak masuk sama saja Toh saya sering dihina Tapi tak pernah memperkarakan Kata Mahfud Jawaban Jokowi menggambarkan sebuah jiwa pemaaf dan lapang dada Jokowi sudah tak terhitung lagi jadi korban hoax Fitnah Caci maki dan ejekan Baik skala ringan maupun skala brutal yang tak terbayangkan Tapi dia tidak pernah mempermasalahkan itu Relawan dan pendukung yang melaporkan pelaku Jokowi tetap fokus kerja dan membiarkan semua itu terjadi Dia tidak pernah baperan dan marah-marah saat dihina Tidak teriak dan lempar handphone Juga tidak curhat di medsos dan kemudian berkeluh kesat sepanjang hari Sepanjang tahun Dia menyerahkan semuanya ke jalur hukum Ini bisa dimaklumi Kalau membalas balik satu persatu Presiden gak usah kerjakan hal lain lagi Cukup monitor para penghina dan jebloskan mereka ke penjara Gak gampang tetap ketegar apalagi melupakan semua hinaan dan fitnah Yang diarahkan kepada seseorang Butuh jiwa besar untuk tidak memikirkan itu Dan lanjut move on Itulah seorang pemimpin sejati Kalau kita dihina sekali saja mungkin sudah naik darah Dan berpikir mau mengirim pelaku ke rumah sakit Dan yang lucunya lagi Para penghina dan pembenci Jokowi Begitu dibalas balik malah paling galak Dan serem ngalah-ngalahin hantu di konjuring 3 BTW filmnya kurang greget menurut saya Sekian dan terima kasih Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom mentor Jangan untuk like, type, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye